Nikita Mirzani Baru saja pacaran beberapa bulan, Nikita Mirzani kini diisukan sudah putus dengan Rizky Irmanyah. Padahal baru-baru ini Nikita Mirzani sempat mengungkapkan bahwa dirinya menjadi pribadi yang lebih baik setelah mengenal sekretaris Prabowo Subianto itu. Namun mendadak saja jelang hari raya Idul Fitri kemarin, janda tiga anak ini menghapus semua foto kenangannya dengan Rizky Irmanyah. Bahkan Nikita Mirzani juga kerap memasang postingan galau di Instagram story-nya. Bahkan saat perayaan Idul Fitri kemarin, Nikita Mirzani hanya merayakannya bersama kedua anaknya. Wanita yang akrab di sapa Niki ini mengaku tak peduli lagi dengan hujatan orang lain yang ditujukan kepadanya. Saat ini ia hanya ingin fokus dengan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, siapapun yang menghakimi, selama aku tidak keluar dari porosku, maka biarkan aku tetap menjadi diriku sendiri, tulis Nikita Mirzani. Seolah menyendir Rizky Irmanyah, ia kini sudah tak peduli lagi dengan orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Perkara orang lain yang tidak sepaham biarlah tetap seperti itu, jelasnya. Meski banyak membutuhkan opini orang lain, namun Nikita Mirzani sudah tak peduli lagi dengan ujaran kebencian kepada dirinya. Aku memang membutuhkan opini orang lain, tapi tidak dengar kebenciannya. Karena tidak ada yang mampu menjadi aku kecuali diriku sendiri, terangnya. Kini Nikita Mirzani mengaku bahwa ia harus menerima kenyataan yang sebenarnya terjadi. Belajar menerima kenyataan, gak boleh egois, gak boleh maksa. Take care of your mental health, bungkasnya. Hingga postingan itu membuat warganet menduga bahwa Nikita Mirzani sudah putus dengan pacarnya. Namun warganet justru mendukung Nikita Mirzani putus dengan Rizky Irmansyah.